Intro Halo teman-teman kembali dengan saya Clemens Raharja dari The Entrepreneur Society Nah kita lagi membahas tentang kurikulum dasar Apa saja sih yang bisa diberikan dari The Entrepreneur Society Kita udah bahas tentang 4, 6, dan 8 kemarin Ada 4 esensi kuehrausahaan Ada 6 kelas atau tahapan kuehrausahaan Dan ada 8 inti yang bisa membuat anda, membantu anda untuk naik ke kelas-kelas tadi Menuju ke kelas berikut 8 ini adalah kurikulum yang saya bawakan Yang saya kumpulkan juga dari pengalaman dan dari mentor-mentorship Dari event-event dari apapun yang saya pernah pelajari Dan tuker pikiran dengan teman-teman dari multicultural Dan ini saya temukan bahwa Kalau misalkan ada salah satu komponen dari 8 ini yang lemah Biasanya perusahaan gak akan sampai ke level exit Kalau buat yang mempertanyakan tadi exit itu apa Atau tahapan terbang itu apa Nonton video sebelumnya ya Nah yang pertama ini kita ngomongin tentang mindset Karena mindset itu paling penting Bagaimana cara kita bisa breakthrough Untuk keluar dari kotak yang membatasi cara pikir kita Sebenarnya kalau kita bisa melihat kenapa kita harus punya pertemanan yang sangat luas Itu karena kita perlu supaya kita bisa melihat dunia Gimana perkembangan, gimana cara kita bisa terus beradaptasi dan sebagainya Ini dari mindset Kita ngomongin yang kedua itu dari penjualan Penjualan itu bagaimana cara kita bisa membangun relasi Kita bisa membuat orang menjadi lebih nyaman Dan bagaimana cara kita bisa meningkatkan penjualan kita Dengan membangun strategic partnership dan apapun itu Semua modular disini Kita ngomongin juga tentang branding dan PR Kalau sebagai perusahaan Kita perlu supaya brand kita bisa dikenal Kita perlu punya teman-teman yang Bisa Membawa kita ke media masa Supaya menyampaikan apa sih yang ingin kita sediakan buat teman-teman di luar sana Sebagai sebuah perusahaan atau produk atau apapun Kita akan perlu branding dan PR Branding ini terdiri dari tiga Ada personal, ada produk, dan ada perusahaan Dan itu nanti akan dibahas secara detail di topik yang ini Ini gak bakal saya bisa jelaskan dalam satu video Tapi ini akan ada dipecah dengan video-video kecil ke depannya Dan juga di kelas-kelas dan seminar-seminar yang akan ada di The Entrepreneur Society Yang keempat kita ngomongin tentang online business integration Online business integration ini tuh apa? Minimal kalian tuh bisa Gimana sih bikin website yang baik? Gimana sih cara mengembangkan social media anda? Gimana sih bisa mendapatkan kayak Komunikasi langsung dengan para followers anda? Bisa mendapatkan interaction dan segala macem Itu disini nanti Kita ngomongin tentang business automation Ini kalau kita udah mulai nyampe ke kelas 4, kelas 5 Ini tuh udah penting Gimana caranya supaya kita bisa mulai mendelegasikan Supaya enggak kita nih sebagai pengusahaannya yang kerjain sendiri Gimana kita bisa otomatisasi perusahaan kita Yang keenam kita ngomongin tentang leadership Kita ngomongin tentang kepemimpinan Ngomongin tentang human resource Gimana cara kita ngomong recruitment, training, dan sebagainya Karena kalau kita mau bangun perusahaan Kita tuh bergantung dengan Kita harus memperlakukan tim kita sebagai aset Banyak kan orang-orang disini Atau kebanyakan orang-orang di Indonesia Masih memperlakukan timnya itu sebagai Angka Atau sebagai kita tuh bisa beli mereka No, kita harus bisa menciptakan sebuah kultur Dimana mereka tuh merasakan Nyaman bekerja dengan kita Dan mereka bisa merasakan masa depannya terjamin Sehingga mereka bisa meningkatkan loyalitas dari pegawai Itu dari yang keenam Yang ketujuh tuh ngomongin finance Kita ngomongin tentang keuangan Kita ngomong tentang bagaimana cara kita Management keuangan yang baik Supaya enggak bocor Dan kita ngomongin juga sampai nanti Karena perpajakan ya Topik-topiknya banyak sekali disini Yang kedelapan tuh tentang Strategi Anda untuk exit tuh gimana Tadi kelas 1 sampai kelas 6 Di akhirnya dengan exit Itu exitnya mau dibawa kemana Apakah kita ngomongin bagaimana cara kita mencari investor yang tepat Bagaimana cara kita mencari venture capitalist Bagaimana kita bisa pitching kepada mereka Mempresentasikan bisnis kita ini Supaya value-nya bisa dilihat sama mereka Itu dari 8 topik ini Kalau ada salah satu yang lemah Dari 8 inti ini Perusahaan enggak akan bisa berkembang secara maksimal Kita ambil contoh Kalau misalkan semua bagus Timnya bagus Tapi penjualannya lemah Kira-kira bisa bertahan enggak? Kalau semua bagus Tapi timnya lemah Kalau misalkan restorannya rasanya enak Nikmat Tapi begitu kamu dateng Sama pegawainya Dijutekin Enggak ada senyum Enggak ada pelayanan yang maksimal Kira-kira bakal balik lagi enggak? Enggak Kalau kita ngomong dari brandingnya sendiri deh Semuanya bagus Rasanya enak Tapi berapa banyak yang namanya tidak terdengar di luar sana Sehingga orang-orang enggak ada yang tahu Dan enggak bisa ngecippin produk kamu Atau merasakan manfaat dari produk kamu 8 core ini yang menjadi kunci 4, 6, 8 Itu adalah kurikulum inti Dari The Entrepreneur Society Yang ingin saya bagikan Kepada teman-teman pengusaha di luar sana Dan saya harap Supaya ilmu ini tuh bisa tersebar luas Seluruh Indonesia Supaya semua pengusaha di Indonesia tuh bisa naik kelas terus Sampai ketahapan kelas 6 Sampai exit Supaya Indonesia bisa maju Dan kalian bisa semuanya Menjadi berkat bagi sesama Membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar Memberikan peluang kepada teman-teman yang ada di luar sana Karena apa? Kita nih Sebagai tulang punggung Dari pergerakan ini Dari perkembangan Indonesia Bergabunglah bersama kami Karena untuk mengubah Indonesia Tidak bisa hanya saya sendiri Tapi saya butuh kita semua Anda dan saya Bergabunglah bersama kami Di The Entrepreneur Society Go Bold and Beyond Go Bold and Beyond